Kepolisian sektor lanometo, Polres Kendari menangkap seorang pelaksud yang terlibat dalam aksi pengerusakan rumah warga di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepolisian ranometo, AKP Deddy Hartoyo menjelaskan, tersangka yang berinisial AW bersama puluhan rekannya merupakan salah satu pelaku pengerusakan rumah warga dan menganiaya korban di dalam rumah yang terjadi pada pertengahan Desember 2019 yang lalu. tersangka yang berstatus mahasiswa semester akhir ini ditangkap di kediamannya dan polisi masih mengejar tujuh tersangka lain yang terlibat berdasarkan rekaman video warga. Aksi pengerusakan rumah warga oleh sekelompok pemuda ini dipicu karena menolak diselenggarakannya turnamen game online, Empire, di dalam kampus. Di rekaman video terangkan saksi ada tujuh tersangka sementara kita baru amankan satu atas inisial SW untuk teman-temannya sementara kita melakukan pengajaran dan mohon doanya semoga segera bisa teropor. Setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti tersangka SW terbukti terlibat dalam kasus pengerusakan rumah warga dan penganiayaan dan dijerat pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 G1 KUHP pidana ancaman hukuman tujuh tahan penjara serta pasal 351 ayat 1 KUH pidana ancaman dua tahun penjara. Dari Kompleks Blok & Bendekendari, Tim Soltraline mengabarkan.